Terima kasih. 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 Sinang Sari, mencoba mencari solusi, ya masalah dikumahakun harus seperti apa supaya ada solusi yang terbaik saya bukan orang ahli pertanian, pertanahan sebenarnya saya lebih ngerti akuntansi saya lebih ngerti perpajakan, tapi karena cinta dengan dunia ini, mencoba mencari ilmu di internet di purpose dan nanya-nanya ke beberapa teman yang kuliah di dunia itu namun ketika mencari solusi ini ada beberapa peluang sebenarnya, pertama limbah pertanian khususnya jerami di kampung saya itu sangat tinggi dan hanya dibakar biasanya, kalau habis panen bisa kelihatan ya pada dibakar dan yang kedua limbah ternak juga sangat besar dan selama ini limbah ternak itu hanya dibuang aja ke sungai oleh pala pertanian saya yakin ini bisa jadi peluang untuk menjadikan kompos, dan yang kedua kami juga memiliki tantangan yakni transfer ke knowledge tentang budaya investasi bagi para petani jadi saat ini mereka hanya punya penghasilan dari kebun, paling dari pala wijanya sebagai tambahannya kami yakin dengan menanam tanaman keras itu bisa menjadi investasi bagi mereka lima tahun, sepuluh tahun itu bisa dipanen sehingga ketika mereka mau menyekolahkan anak dari SD ke SMP kan butuh dana dari SMP ke SMA atau mau ngawinin anaknya atau mau nyunatin anaknya itu mereka sudah punya dananya ini konsep kami saya mendapatkan ini dari internet dan saya bukan ahli pertanian takutnya disini banyak ahli pertanian dan pertanahan nanti saya didebat tapi gak apa-apa saya sangat senang bila Kang Anton itu salah metodenya yang lebih tepat ini saya sangat terbuka karena masalah ini terbuka bagi siapapun jadi yang saya lakukan adalah pertama mengumpulkan jerami dari para petani dan limbah peternakan untuk kita olah jadi kompos lalu kami membajak lahan beberapa kali karena lahan yang rusak itu gak cukup dibajak satu kali atau dua kali saking rusaknya lalu kami menanam dengan tiga tanaman yang kami pilih yang pertama kacang tanah karena kacang tanah itu berdasarkan buku yang saya baca itu bisa mengikat nitrogen sehingga mempercepat proses kesuguran tanah yang kedua kami menanam pisang sebagai tambahan penghasilan jangka pendek bagi petani sekaligus media kami untuk meninjeksi kompos dan yang terakhir kami menanam pohon albasia sebagai tanaman investasi sekaligus tanaman anti erosi di kebun-kebun itu lalu apa yang terjadi reaksi masyarakat para petani yang pertama kali adalah menertawakan alhamdulillah ketika saya bersama rekan-rekan ngumpulin jerami disebut orang gila serius ketika saya beneran itulah yang terjadi saya ditertawakan yang kedua ditolak ketika kita sharing pak ini loh metode yang terbaik untuk tanah yang rusak mereka bilang sebelum kamu lahir saya sudah pegang cangkul tau apa lu tentang pertanian serius tapi itulah yang terjadi dan cukup resisten dengan metode baru tapi apa yang terjadi apakah kita harus berhenti tidak kita buat pilot project kita buat percontohan kita edukasi perlahan-lahan kayak tadi ada videonya itu saya mengedukasi secara perlahan-lahan lalu kita juga transfer ilmu mereka punya ilmu dan pengalaman transfer ke kami kami juga punya sedikit ilmu dari referensi kita sharing ke mereka dan kita replikasi secara sedikit demi sedikit Alhamdulillah sedikit banyak cukup berjalan selamat menikmati 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 menikmati